Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada Tetap belajar, berkarya, dan berinovasi Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinastainu ala murid duniawad din Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana muhammad Walah liwa sohbi ajimain Yang saya hormati Ibu Narasumber Ibu Nufis Melodiana Dan Bapak Ibu para peserta kelas virtual Guru Inovatif Indonesia Dengan tema pelatihan video pembelajaran Dengan menggunakan aplikasi KineMaster Yang saya banggakan Alhamdulillahirrabbilalamin pada malam hari ini Atau pada hari ini adalah hari ketiga Bapak Ibu Sudah mengikuti kegiatan pelatihan ini Yang mana Bapak Ibu sudah mengikuti dari pertama Hari pertama, hari kedua, dan malam hari ini adalah hari ketiga Di hari pertama Bapak Ibu kita sudah perkenalan Bagaimana aplikasi KineMaster Kemudian fitur-fiturnya juga sudah Bapak Ibu ketahui Kemudian bagaimana cara memasukkan elemen Apakah itu video, kemudian gambar Kemudian di hari kedua Kita sudah coba untuk masuk Untuk membuat animasi di video KineMaster Kemudian kita juga sudah coba untuk Bagaimana membuat animasi itu bergerak Ataupun berbicara Dengan ada running text di video kita Kemudian juga kemarin sudah kita sempat singgung sedikit Terkait dengan memasukkan suara Di video kita Nah, untuk malam hari ini kita akan coba Bapak Ibu Kita akan coba sesuai dengan apa yang kita sampaikan kemarin Silahkan Bapak Ibu Yang sudah coba merekam video kemarin Bisa Bapak Ibu share screen Untuk malam hari ini Dan Insya Allah kita akan berikan masukan Itu yang akan coba kita lakukan sekarang Pada malam hari ini Dan akan diberikan tambahan-tambahan materi oleh Ibu Narasumber pada malam hari ini Baik Bapak Ibu semua Untuk membuka acara kita pada malam hari ini Untuk lebih barakahnya Kita buka dengan sama-sama melapaskan Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Semoga tujuan dari kita mengikuti Kelas virtual nasional ini Tercapai dan tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua Amin Untuk diketahui Bapak Ibu Kami sudah memberikan Pengumuman di WA Group Bapak Ibu bisa melihatnya Dan bisa dicek sendiri Ini ada materi-materi Materi-materi dari awal sampai akhir Sudah diposting oleh Ibu Narasumber Terkait dengan materi dari pertama Kemudian beberapa tutorial Ataupun materi rekaman kegiatan dari pertama sampai yang kedua Dan nanti akan kami share juga materi rekaman yang ketiga Dan juga sudah diberikan beberapa aset Aset yang digunakan Ataupun diperlukan untuk mengedit Ataupun membuat sebuah video pembelajaran Agar terlihat menarik Dan Tentunya Berpariasif Berpariatif Seperti itu Ini bisa Bapak Ibu dapatkan di materi-materi Di link yang sudah diberikan Nah ini adalah materinya Bapak Ibu Silahkan dilihat dan dicek Kemudian ada diberikan juga Ini sangat lengkap sekali Tutorial Tutorial dari awal Bapak Ibu Dari basic editingnya Kemudian membuat running text Ataupun text berjalan Memotong Kemudian memberikan efek transisi Mengganti background Memasukkan audio dan lain sebagainya Ada sekitar 10 video tutorial Yang diberikan oleh narasumber Sangat lengkap dan Bapak Ibu bisa mempraktikannya langsung Karena pada dasarnya Ilmu praktis ini Wajib Hukumnya bagi Bapak Ibu Untuk langsung mengaplikasikannya Oleh karena itu kemarin Kita sudah berikan sedikit Saran ataupun instruksi bahasanya Bapak Ibu langsung Mengedit video Bapak Ibu sendiri Di aplikasi KineMaster Bapak Ibu tinggal merekam video Bapak Ibu sendiri Kemudian di edit Menggunakan aplikasi KineMaster Yang Bapak Ibu sudah download Di HP masing-masing Harapannya adalah memang Ketika Bapak Ibu Mengedit Nah itu Bapak Ibu akan Bisa langsung mengetahui Oh iya saya ingin memberikan Efek transisi Ataupun Supaya video saya lebih Smooth perpindahannya Seperti itu Ini ada tutorialnya Memberikan efek transisi Ataupun memotong video Oh ada video Ataupun bagian video Yang tidak perlu di video ini Ataupun ada Ada noise Ataupun ada Suara-suara yang tidak bagus Ataupun gambar yang Tidak sesuai Bisa Bapak Ibu potong Ataupun cut videonya Dengan cara Ada tutorialnya Dan beberapa hari yang lalu Juga sudah di Diberikan caranya Oleh Ibu Narasumber Nah silahkan Bapak Ibu Bisa mengkreasikan Bisa mempadu padankan Apa yang menjadi Kreasi kita Dalam membuat video pembelajaran Dan Untuk diketahui Bapak Ibu Dalam membuat sebuah video Ataupun ilmu yang saya sebut Ilmu praktis tadi Tidak bisa langsung Instan Seperti itu Butuh proses Butuh ketekunan Butuh ketelitian Dan keterampilan Untuk Untuk Mengasah Sampai dengan membuat Sebuah Karya yang Dinamakan video pembelajaran ini Jika Bapak Ibu ingat saja dulu Pertama kali Bapak Ibu pegang Smartphone Satu aplikasi WA saja dulu Pasti kita butuh Waktu Hari pertama Hari kedua Dan dua hari itu Saya rasa Tidak akan cukup Untuk menguasai Aplikasi WA itu Bahkan sampai dengan Tahun sekarang pun Ada beberapa fitur Yang Tetap di update Dan itu merupakan Pengetahuan yang Bapak Ibu Harus aplikasikan Dan dipelajari Tentunya Dan dipraktekkan Nah Itu Bapak Ibu Untuk pengantar Dan juga Pengumuman yang ketiga Adalah Ini ada Lomba Nah Bapak Ibu Ketika sudah Membuat Satu video Membuat Satu video Projek Pembelajaran Silahkan Bapak Ibu Lihat Pengumuman ini Ada kami Coba membuat Sebuah Lomba video Pembelajaran Dengan KineMaster Silahkan Bapak Ibu Bisa kreasikan Kreasikan Videonya Dan bisa dilihat Pengumumannya Secara lengkap Di sini Dan insya Allah Kami akan Berikan penghargaan Tentunya Bagi Bapak Ibu Yang membuat Video Dan Memiliki Nilai Ataupun Yang Bagus Seperti itu Nah Ini semua Sudah Ada Ada Panduan-panduannya Dan Tutorialnya Jadi Silahkan Bapak Ibu Bisa manfaatkan Kalau Hanya sekedar Teori Ataupun Bapak Ibu Hanya sekedar Mendapatkan Materi PowerPoint Mungkin Bisa jadi Ya Bapak Ibu Mendapatkan Sertifikat Tetapi Ilmu praktisnya Silahkan Bapak Ibu Yang menjadi Penentunya Seperti itu Dan Semua Peserta Tidak Perlu Untuk Repot Untuk Memikirkan Apakah Saya Mendapatkan Sertifikat Apa Tidak Jadi Bapak Ibu Yang sudah Mendaftar Itu Kami Pastikan Dan Kami Jamin Mendapatkan Hak Administratifnya Itu Yang Kami Perlu Tekankan Dan Silahkan Bapak Ibu Fokus Untuk Belajar Berkarya Dan Berinovasi Dalam Membuat Video Pembelajaran Menggunakan KineMaster Itu Informasi Dari Saya Selaku Penyelenggara Kegiatan Ini Dan Sekali Lagi Silahkan Coba Untuk Membuat Sebuah Kreasi Dari Bapak Ibu Sendiri Karena Di jaman Sekarang Di jaman Yang katanya Sudah 5.0 Ini Sudah Semakin Canggih Teknologi Semua Sudah Dikuasai Oleh Setra Didik Kita Jangan Sampai Kita Sebagai Pendidik Ataupun Guru Malah Tertinggal Oleh Situasi Sri Kita Kalau Bapak Ibu Lihat saja Anak-anak SD Sekarang Sudah Cekatan Sekali Dalam Mengoperasikan Smartphone Ataupun Laptop Nah Oleh Karena Itu Guru Juga Tidak Boleh Ketinggalan Dan Memang Harus Diasah Terus Menerus Seperti Itu Bapak Ibu Dan Di Zoom Meeting Sudah Sekitar 200 Yang Hadir Silahkan Untuk Kesempatan Pertama Saya Persilahkan Kepada Ibu Novis Melodiana Untuk Menyampaikan Materi Ataupun Pembuka Pada Malam Hari Ini Pada Ibu Novis Saya Persilahkan Terima 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 Suhardi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Bapak Ibu Semua Lagi Lagi Saya Mau kasih Dua Jempol Buat Bapak Ibu Apalagi Ini Ada Aroma Aroma Nonton Bola Yang Mengganggu Yang Menghantui Udah Ada Yang pada Minta Kalau Bisa Di Ini Terima Kasih Banyak Masih Semangat Di Hari Ketiga Luar Biasa Kemudian Tadi Seharian Masih Banyak Yang Berkutik Pak Suhardi Jadi Bapak Ibu Banyak Yang Dari Pagi Siang Waduh Pada Nyoba Semua Jadi Salud Sekali Apalagi Ini Ada Informasi Bahwa Info Lombanya Sudah Launching Hari Ini Apalagi Ini Lombanya Khusus Untuk Para Peserta Kegiatan Ini Jadi Ini Adalah Kesempatan Emas Kesempatan Emas Untuk Bapak Ibu Untuk Mencoba Unjuk Kebolehan Walaupun Ini Baru Pertama Kali Walaupun Ini Ada Yang Sudah Sudah Pernah Pakai Atau Ada Yang Baru Pertama Kali Manfaatkan Kesempatan Ini Karena Di Luar Sana Orang Lain Tidak Bisa Ikut Jadi Memang Ini Khusus Khusus Dari Peserta Kegiatan Ini Jadi Benar Benar Kesempatan Untuk Bapak Ibu Punjuk Gigi Baik Hari Ini Adalah Temanya Sebetulnya Green Screen Saya Lihat Beberapa Bapak Ibu Sudah Menyiapkan Background Hijaunya Ada Bu Rosam Kemudian Tadi Saya Lihat Ada Pak Nur Holis Sudah Background Sudah Ijo Tadi Kemudian Bu Neneng Temboknya Warna Ijo Juga Kemudian Jadi Saya Rasa Sudah Pada Nyoba Shooting Jadi Sebelum Itu Karena Ini Mau Lomba Sekalian Saya Mau Menyampaikan Sedikit Tips Dan Trick Untuk Membuat Video Pembelajaran Mungkin Topiknya Agak Diluar Dari Green Screen Tapi Beberapa Kemarin Informasi Tentang Green Screen Sudah Disinggung Nanti Kita Coba Lagi Sekalian Nanti Bapak Ibu Yang Sudah Mencoba Walaupun Belum Jadi Setidaknya Sudah Ada Yang Dicoba Siapkan Diri Siapa Yang Ingin Mencoba Untuk Menampilkan Karyanya Tidak Boleh Malu Dan Tidak Boleh Takut Salah Karena Justru Kalau Nanti Siapa Yang Bisa Menampilkan Videonya Justru Nanti Akan Banyak Masukan Jadi Bisa Banyak Yang Bisa Diperbaiki Agar Menjadi Lebih Baik Oke Bapak Ibu Saya Permisi Untuk Ijin Share Screen Oke Oke Terima Error Ya Sudah Muncul Oke Sudah Muncul Ya Pak Ya Sudah Hanya Masih Loading Sedikit Ya Oke Sekaligus Persiapan Untuk Bapak Ibu Lomba Jadi Ada Sedikit Tips Dan Trik Dari Saya Untuk Membuat Video Pembelajaran Sederhana Jadi Tadi Pak Suhardi Ada Beberapa Yang Masih Belum Saya Posting Di Site Saya Tadi Jadi Nanti Setelah Kegiatan Ini Insya Allah Nanti Saya Tambahkan Semua Yang Belum Saya Posting Di Sana Jadi Belum Saya Perbarui Termasuk Untuk Modul Materi Ini Juga Jadi Jadi Untuk Video Pembelajaran Jadi Video Pembelajaran Ini Pastinya Adalah Sesuatu Yang Kira-kira Memungkinkan Penonton Untuk Kita Bisa Menyampaikan Hal Apapun Yang Sekiranya Kita Tidak Bisa Datangkan Ke Kelas Misalkan Kita Akan Menceritakan Tentang Bagaimana Proses Erupsi Gunung Semeru Misalkan Seperti Itu Ya Nah Itu Bisa Kita Tampilkan Dalam Bentuk Video Nah Ketika Di Dalam Kelas Kita Tidak Mungkin Membawa Gunung Kedalam Kelas Kemudian Disuruh Gunungnya Untuk Erupsi Kan Tidak Mungkin Nah Dengan Video Pembelajaran Kita Bisa Menjadikan Hal-hal Yang Tidak Mungkin Kita Bawa Ke Kelas Itu Itu Adalah Salah Satu Fungsi Video Pembelajaran Kemudian Video Pembelajaran Itu Memiliki Karakteristik Yang Jelas Video Pembelajaran Itu Menampilkan Gambar Gerak Suara Secara Bersamaan Bisa Dibilang Ini Adalah Audio Visual Media Audio Visual Yang Kedua Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Mampu Menampilkan Benda-benda Yang Tidak Mungkin Dibawa Ke Kelas Misalkan Kita Mau Menceritakan Tentang Planet-planet Kemudian Bagaimana Tentang Air Terjun Dan Lain-lain Kita bisa Kita harus Mendatangkan Benda Tersebut Dalam Ruangan Kelas Yang Ketiga Mampu Mempersingkat Proses Misalkan Kita Membelajari Tentang Metamorfosis Tidak Mungkin Kita Dalam Waktu Dua Jam Pelajaran Atau Satu Jam Pelajaran Menunggu Si Kepompong Akhirnya Menjadi Kupu-kupu Tidak Mungkin Butuh Proses Dan Waktu Yang Lama Sehingga Dengan Video Pembelajaran Kita Bisa Mempersingkat Waktu Kemudian Bisa Adanya Rekayasa Maksudnya Rekayasa Disini Adalah Kita Bisa Membuat Misalkan Nih Ya itu Tadi Jadi Bagaimana Proses Pertumbuhan Kita Membuat Rekayasa Nah Seperti Kurang Lebih Kemudian Ada Tiga Tahapan Dalam Pengembangan Video Pembelajaran Nah Jadi Ini Video Pembelajaran Itu Sebetulnya Kita Ada Tiga Tahapan Yang Pertama Adalah Praproduksi Yang Kedua Produksi Yang Ketiga Adalah Pasca Produksi Nah Dua Hari Kemarin Yang Setelah Kita Lalui Itu Sudah Masuk Kedalam Pasca Jadi Jika Diurutkan Seharusnya Hal Yang Pertama Yang Kita Lakukan Terlebih Dahulu Adalah Praproduksi Dimana Hal Pertama Yang Kita Siapkan Adalah Menentukan Tidak Apa Video Apa Yang Mau Ditampilkan Kemudian Garis Besar Medianya Seperti Apa Selanjutnya Kita Maka Apa Yang Mau Disampaikan Medianya Apa Saja Yang Akan Dibawa Kemudian Kita Menyusun Naskahnya Nah Jadi Padahal Kita Sudah Siap Pengen Ngedit Dulu Tapi Bingung Yang Di Jalan Kita Udah Bikin Opening Eh Materinya Apa Ya Bingung Nah Akhirnya Balik Lagi Ke Transproduksi Nanti Untuk Persiapan Lomba Nanti Pastikan Bapak Ibu Siapkan Dulu Materinya Betul Jadi Benar-benar Sesuai Dengan Apa Yang Dikajarkan Di Sekolah Bapak Ibu Kemudian Nah Ini Biasanya Bagi Yang Tidak Biasa Atau Tidak Bede Langsung Berbicara Di Kamera Nah Biasanya Kan Hawanya Kalau Ngajar Di Kelas Dengan Berbicara Di Kamera Itu Kan Berbeda Kita Biasa Berbicara Dengan Anak Anak Di Kelas Tanpa Ada Rasa Beban Kita Menyampaikan Materi Dengan Begitu Lancangnya Di Depan Anak Anak Tetapi Ketika Di Hadapan Kamera Akan Berubah 180 Derajat Biasanya Seperti Itu Jadi Kadang-kadang Kita Ngeblank Habis Ucakin Salam Kemudian Aduh Apalagi Ya Ini Materinya Jadi Ngeblank Jadi Langkah Utama Agar Kita Tidak Ngeblank Kita Benar Bersiapkan Naskahnya Kira-kira Apa Nanti Yang Akan Disampaikan Yang Kedua Adalah Produksi Produksi Ini Ini Nanti Hasil Akhirnya Adalah Sebuah Rekaman Sebuah Rekaman Atau Aset Aset Yang Dikumpulkan Hingga Akhirnya Nanti Menjadi Sebuah Film Jadi Mohon Maaf Bukan Film Maksudnya Video Pembelajaran Jadi Di Produksi Ini Adalah Proses Ketika Kita Mengambil Gambar Atau Shooting Video Pembelajaran Ini Sudah Masuk Dalam Produksi Dan Disini Ada Beberapa Bagian Untuk Produksi Ini Biasanya Jika Dilakukan Oleh Team Tetapi Kita Biasanya Tidak Perlu Team Kita Yang Bikin Naskah Kita Yang New Ting Diri Kita Sendiri Biasanya Pakai Tripot Atau Pakai Apa Pakai Ditempelin HP Dan Lain Lain Kita Tidak Perlu Casting Karena Kita Langsung Jadi Artis Sekarang Jadi Crew Jadi Editing Keren Menjadi Bapak Ibu Guru Sekarang Sudah Jadi Artis Jadi Editor Jadi Produsernya Selah Lain Dan Yang Ketiga Disini Adalah Pasca Produksi Dan Pasca Produksi Ini Hasil Akhirnya Adalah Video Yang Sudah Diedit Yang Sudah Diperbaiki Dan Diedit Jadi Kegiatannya Adalah Editing Seperti Yang Bapak Ibu Belajar Dua Hari Kemarin Digabungin Videonya Diberikan Tambahan Ilustrasi Diberikan Tambahan Suara Dikasih Suara Musik Dikasih Musik Diukur Lemah Lembut Suaranya Kemudian Di Play Lagi Itu Namanya Preview Ini Baru Namanya Pasca Produksi Nah Disini Ada Contoh Naskah Video Ini Kalau Misalkan Bapak Ibu Suatu Saat Akan Mengikuti Lomba Tingkat Nasional Nanti Ini Biasanya Memerlukan Hal-hal Seperti Ini Jadi Dibuat Seperti Ini Dengan Harapan Kita Bisa Tata Kira-kira Nanti Akan Berapa Menit Membuat Videonya Seperti Ini Kemudian Nah Disini Ada Beberapa Tip Shooting Jika Kita Menggunakan Smartphone Karena Mayoritas Kita Akan Shooting Dengan Menggunakan HP Kita Masing-masing Jadi Disini Ada Beberapa Tips Biar Rekamannya Jadi Bagus Yang Pertama Adalah Jaga Smartphone Tetap Stabil Biasanya Kita Pakai Tripod Kalau Kita Pakai Tripod Kan Tidak Goyang-goyang Kecuali Ada Yang Bisa Bantukan Untuk Mengambil Gambar Tetapi Tidak Bergerak Yang Penting Harus Stabil Kemudian Ambil Gambar Dengan Posisi Landscape Karena Kita Pakai Video Membelajarannya Landscape Nanti Bisa Diambil Dengan Landscape Kemudian Kemudian Rekam 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 Videonya Sedekat Mungkin Dengan Objek Tetapi Jangan Terlalu Dekat Pastikan Angel Kita Sudah Pas Kita Mau Ambil Angel Yang Mana Jangan Isinya Satu Layar Muka Kita Saja Jadi Kurang Pas Kemudian Hindari Menggunakan Lampu Flash Fitur Di HP Ada Lampu Flash Kalau Bisa Tidak Perlu Menggunakan Lampu Flash Tetapi Apabila Kita Butuh Cahaya Yang Bagus Kita Bisa Pakai Bantuan Ring Light Atau Lampu Kalau Tidak Ada Kita Bisa Pakai Cahaya Matahari Ya Pakai Cahaya Matahari Kemudian Jangan Menutup Mikrofon Pastikan Mikrofonnya Dicek Dulu Jangan Sampai Kita Sudah Enak Shooting Ternyata Audionya Tidak Masuk Itu Saya Pernah Mengalami Sendiri Saya Sudah Selesai Shooting Ternyata Ketika Saya Putar Videonya Suara Saya Tidak Masuk Itu Pernah Saya Mengalami Hal Seperti Itu Jadi Kemudian Kita Gunakan Fitur HDR Nanti Settingan Kameranya Pilih Yang Kualitas Yang Terbaik Biar Nanti Ketika Di Edit Gambar Kita Tidak Tidak Pecah Atau Tidak Atau Lebih Pajuk Kemudian Diatur Dulu Settingan Kameranya Kemudian Pastikan Baterainya Juga Cukup Karena Kalau Misalkan Tau-tau Kita Sudah Shooting Ternyata Tiba-tiba Mati Handphonenya Karena Baterainya Habis Itu Kan Sayang Sekali Kemudian Pastikan Memorinya Harus Cukup Dipastikan Dulu Foto-foto Yang Sudah Kemarin Kemarin Bisa Simpan Di Penyimpanan Khusus Kemudian Install Aplikasi Pendukung Kalau Butuh Aplikasi Yang Lain Bisa Di Install Tidak Tidak Harus Membeli Tapi Alangkah Baiknya Jika Kita Memiliki Benda Benda Yang Ada Di Sini Seperti Tripod Mikrofon Lensa Atau Lighting Tapi Saya Sendiri Hanya Punya Tripod Saja Sama Bik Yang Kecil Itu Kemudian Pakai Lampu Semacam Ring light Itu Sudah Sudah Cukup Yang Penting Kita Bagus Kemudian Kita Manfaatkan Lingkungan Sekitar Tidak Harus Green Screen Misalkan Kita Mau Mengajarkan Tentang Pertumbuhan Kita Langsung Ke Alam Bagus Atau Kegiatan Sosial Ada Menceritakan Tatanan Sosial Bisa Langsung Dengan Masyarakat Itu Tidak Harus Video Yang Bagus Itu Tidak Harus Dengan Background Yang Jauh Ya Pastikan Pencahayaannya Cukup Dan Juga Hindari Area Area Yang Terlalu Terang Karena Kalau Terlalu Terang Nanti Wajahnya Jadi Melah Atau Terlalu Mantul Cahayanya Seperti Kamera Saya Hari Ini Terlalu Cahayanya Terlalu Over Kalau Menurut Saya Jadi Wajah Saya Agak Sikit Mantul Dengan Lampunya Kemudian Nah Disini Ada Waktu Ideal Untuk Ambil Gambar Di Luar Ruangan Jadi Ada Istilah Golden Hore Dimana Waktu-waktu Emak Ini Adalah Waktu Yang Pas Kalau Kita Ngambil Video Di Luar Ruangan Misalkan Kita Tembok rumah Kita Warna Hijau Tembok Teras Misalkan Di Teras Kemudian Kena Matahari Ada Cahaya Matahari Dan Disinilah Kalau Untuk Ukuran Jawa Jawa Timur Jam 7 Ini Masih Belum Terlalu Terang Tetapi Kalau Untuk Di Daerah Barat Jam 7 Ini Sudah 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 Mulai Menampak Kemudian Sekitar Jam 5 Sore Sampai Jam 17 30 Ini Standarnya Untuk Indonesia Bagian Barat Dan Tengah Kemudian Kita Harus Hindari Merekam Dengan Kamera Menghadap Sumber Cahaya Jadi Jangan Sampai Kita Langsung Menghadap Cahaya Karena Nanti Hasilnya Akan Gelap Alias Streetlight Kemudian Nah Ini Media Yang Digunakan Untuk Memproduksi Jadi Ada Beberapa Software Nanti Disini Bapak Bisa Cek Teman Temannya Dari Kine Master Mungkin Bisa Dicoba Nanti Kemudian Aplikasi Yang Terdiri Adalah Yang Dikuasai Oleh Penggunanya Seperti Ini Kemudian Ini Agal Hasilnya Menarik Tips Yang Pertama Adalah Gunakan Perpaduan Warna Yang Kerasi Jadi Nanti Kalau Membuat Video Misalkan Kita Punya Warna Usahakan Warnanya Harus Konsisten Dari Awal Hingga Akhir Maksudnya Adalah Misalkan Kita Menggunakan Warna Tulisannya Hitam Jadi Pastikan Semua Tulisannya Sebagian Besar Sudah Berwarna Hitam Jangan Sampai Misalkan Bagian Dua Slide Pertama Warnanya Merah Tulisannya Setelah Itu Slide Ketiga Biru Slide Keempat Warna Hijau Tulisannya Terlalu Kurang Konsisten Jadi Warnanya Harus Rati Misalkan Backgroundnya Warna Biru Muda Berarti Kita Harus Ambil Fontnya Bikin Bisa Biru Longger Biru Tua Atau Warna Hitam Atau Warna Yang Kontras Jangan Sampai Jangan Sampai Backgroundnya Warna Putih Tulisannya Coklat Muda Atau Kuning Muda Itu Akan Kurang Menampak Dan Kurang Tajam Fontnya Jadi Kita Harus Mencoba Untuk Bermain Kira-kira Seperti Ini Ini Saya Terinspirasi Dari Perpaduan Warna Ini Kalau Saya Lihat Lihat Warnanya Nabrak Tapi Ternyata Enak Dilihat Antara Warna Biru Dan Orange Terakotanya Ini Benar-benar Kontras Jadi Ini Bisa Kita Mix Biasanya Bapak Ibu Kalau Pengen Lihat Perpaduan Warna Bisa Buka Google Coba Palet Warna Nah Kalau Buka Palet Warna Disitu Nanti Kita Bisa Melihat Bagaimana Perpaduan Perpaduan Warna Yang Pas Kemudian Pilih Font yang Mudah Dibaca Seperti Hari Pertama Kita Ya Penyampaian Saya Di Hari Pertama Bahwa Kita Cari Font Yang Kira-kira Pas Untuk Sasaran Pasaran Pasaran Tadi Kita Misalkan Kalau Ada Tiga Jenis Font Ini Kalau Untuk Anak SD Lebih Baik Kita Gunakan Yang Nomor Dua Baru Kalau Pakai Font Yang Nomor Satu Bisa Kita Gunakan Untuk Anak SMA Kemudian Hindari Memindahkan Materi Buku Ke Video Dengan Kalimat Yang Panjang Sekali Sama Seperti PowerPoint Kita Tidak Boleh Video Text Macam Ini Nah Memberikan Pengertian Satu Buku Kita Pindahkan Satu Layar Ini Akan Membuat Pasar Tadi Bosan Membacanya Kemudian Juga Bingung Untuk Mendapat Mau Nonton Video Kita Membutuhkan Screening Time Yang Sedikit Jadi Untuk Membaca Sekian Banyak Ini Akan Susah Membuat Pasar Tadi Untuk Menjadi Paham Dengan Materi Kita Solusinya Bisa Kita Jadikan Seperti Ini Nah Ini Disini Ada Gambar Dengan Keterangan Dan Disini Peran Kita Sebagai Gurunya Adalah Kita Kasih Ajak Penjelasannya Melalui Rekaman Suara Nah Dari Gambar Sini Kita Sebagai Gurunya Yang Menjelaskan Sama Hal Seperti Kita Mengajak Jelas Disini Ada Variasi Angel Saat Shooting Video Jadi Kalau Shooting Video Ini Kita Bisa Ambil Angel Termacam Itu Juga Boleh Misalkan Pertama Kita Setengah Badan Kemudian Nanti Agak Sedikit Menjauh Kadang-kadang Keluar Tengah Ini Various Dan Tengah Di dikasih bintang-bintang yang banyak biar menarik gitu ya padahal tidak mesti harus ada stiker-stiker yang terlalu banyak ya semakin terlalu ramai di layak juga kurang menarik dan juga jangan terlalu banyak efek terutama di tulisan nih jangan sampai ada tulisan yang harus kita baca tapi ketika dibaca tulisannya bergerak-gerak terus itu malah justru akan membuat pusing yang menonton video pembelajaran dan disini originalitas adalah keunikan semakin kita memiliki karya yang original maka kita akan punya keunikan dengan gaya-gaya kita dan juga disini jangan lupa berikan sumber apabila menggunakan aset orang lain biasanya di video pembelajaran bagian terakhir itu nanti ada sumber materi nah dari mana saja kemudian sumber gambar dari mana kemudian sumber musik ambil di mana jadi itu jangan lupa disantumkan karena itu adalah sebuah penghargaan atau apresiasi untuk orang yang memiliki karya yang membuat aset untuk mendukung video pembelajaran jadi terus video pembelajaran yang bagus itu yang seperti apa orang akan mikir nih yang bagus itu yang seperti apa sih standarnya jadi video pembelajaran yang bagus itu adalah yang jadi itu yang pertama jadi kalau tidak jadi bagaimana bisa kita melihat itu sebuah karya yang bagus jadi karya yang bagus adalah karya yang jadi karya yang hebat adalah yang dilatih dan karya yang bermanfaat adalah yang dibagi terima kasih banyak ini sedikit dari saya semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu untuk mempersiapkan lomba video pembelajaran untuk kelas petula nasional Baik Pak Suhadi ini sekilas aja tips dari saya nanti untuk green screen dan lain-lain sambil kita menengok hasil karya dari Bapak Ibu nanti kita sambil berjalan sambil kita kerasikan sama-sama silahkan Pak Suhadi baik Bapak Ibu untuk awal ataupun pengantar dari Ibu Nara Sumber silahkan lagi Bapak Ibu yang ingin yang ingin sharing hasil video pembelajaran untuk awalnya untuk awalnya silahkan Bapak Ibu bisa raise hand di Zoom meeting bisa raise hand kemudian saya akan membukakan untuk share screennya silahkan Bapak Ibu yang ingin share ataupun ingin konsultasi terkait dengan video pembelajaran yang sudah dibuat ataupun yang tadi sudah di misalkan ada video yang sudah dishooting dari kemarin-kemarin hari juga boleh seperti itu Bonoface ya silahkan silahkan Bapak Ibu yang ingin share script bisa langsung untuk raise hand terlebih dahulu mungkin masih belum ada kemarin raise handnya banyak nih hari ini aduh gak apa-apa Bapak Ibu ya jadi berapapun yang didapat jadi tidak harus sampai selesai tapi berapa aja yang didapat ya kalau saya sih kalau ada kayak gini ini kesempatan ini untuk dikoreksi karena dengan kita bisa sharing bersama-sama ini nanti kita tahu nih mana yang mana yang kurang mana yang harus ditambah gitu ya silahkan ini Bapak Ibu nih boleh oh ada yang angkat tangan nih Pak Pak Seorim dari Kalimantan Utara silahkan Bapak Ibu yang ingin share screen terima kasih Pak Ibu saya ingin share screen apa yang sudah saya buat nanti tolong dikoreksi oleh Bapak Ibu dan teman-teman Pak Seorim sudah dikasih akses ya Pak ya Pak Seorim silahkan Pak Seorim besi ya setiap kenapa sudah bisa terbuka Pak ini video saya ambil dari Youtube Pak terima kasih Pak Seorim Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan Bu Novis jika ada ingin dikomentari ataupun diberikan masukan terkait dengan video dari Bapak Seorin Besi. Nah, Bapak Ibu boleh berikan reaksi untuk Pak Seorin? Seorin. Nah, saya kasih love dulu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Seorin sudah menampilkan hasil karyanya. Ya, jadi Bapak Ibu disini boleh nih untuk memberikan masukan untuk Pak Seorin di kolom chat nih. Nah, jadi disini sudah materinya sudah jelas ya mau kemana begitu ya. Karena materinya tentang genetik begitu ya. Di depan sudah ada pengantar bahwa ada gambar anak itu wajibnya berbeda-beda. Itu sudah menjelaskan bahwa kita itu memiliki keunikan. Nah, apa yang menentukan keunikan? Nah, barulah masuk ke materi. Itu bagus Pak. Nah, jadi masukannya adalah lebih baik ditambahkan suara Pak Seorin atau Pak Seorin sedang mengajar, memberikan pengantar itu lebih bagus ya. Saya yang menilai karena saya seorang guru, maka saya tahu itu materinya apa. Tetapi apabila saya jadi peserta didik, ya, cuma nonton seperti itu, itu saya tidak akan paham. Itu apa sih sebetulnya? Nah, nanti Pak Seorin bisa ditambahkan dengan ilustrasi gambar-gambar yang ada ditampilkan di awal itu tadi, ceritakanlah itu kenapa. Tidak hanya tulisan, tetapi juga dengan suara Pak Seorin. Berikanlah pengantar, kemudian berikanlah suara. Kemudian untuk pemilihan warnanya juga bagus. Kemudian backgroundnya juga apa namanya? Memang warnanya kalau bisa dari awal sampai akhir kita konsisten, ya, tinggal ditambahkan dengan suara Pak Seorin. Bapak-Ibu boleh nih kasih masukkan, saya mau tengok chat nih. Tadi ada, ini video yang dari menggunakan gambar-gambar. Mungkin ada Bapak-Ibu yang merekam langsung dari video, video yang diambil langsung oleh kamera ataupun HP Bapak-Ibu, bisa juga ditampilkan. Silahkan, silakan Bapak Rewan CA. Bisa share screen Bapak Rewan? Ya, boleh. Ini saya coba mau share screen ya. Hasil pembuatan video dari semester saya kemarin. Hari pertama, hari kedua kan juga ikut. Jadi, coba belajarlah sedikit. Bentar ya. Sudah kelihatan tampil layar HP? Sudah, Pak. Sudah. Ini kan kemarin waktu yang mau belajarnya ini. Ada iklannya, Bu. Ini iklannya kok begini. Kalau diputar kan tekan yang ini. Nah, itu langsung ada logo Guru Inovatif Indonesia. Mantep. Ya. Terus, ini belum dimasukkan juga, Bu. Nanti saya mau langsung masukkan buat lombaannya juga. Tapi untuk durasinya ini cuma 24 detik masih, Bu. Oh, iya. Baik. Belum dimasukkan untuk audio. Saya yang langsung ngajarnya. Oh, iya. Coba. Masih ngikutin saya yang kemarin ya, Nih, masih ya. Bapak, Pak. Nanti tinggal pengertiannya. Ya, betul. Siap, Pak Rewan. Terima kasih banyak. Ya. Baik, Pak Rewan. Mungkin bisa disampaikan kira-kira pada posisi yang mana, yang masih kurang seperti itu. Mungkin bisa kita coba ulang materinya, ataupun bisa diberikan penguatan oleh Ibu Nasumber. Nah, yang kurang paham itu tentang membuat video yang bergerak itu kan dari gambar. Terus membuat jadi bergerak yang seperti ikan kemarin itu. Bisa nanti dikasih penjelasan sedikit, Pak. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Saya catat ya, Pak Suharti ya. Nanti saya ulang lagi terakhir. Baik. Nah, sekarang biar tampil aja dulu semua. Biar nanti ketahuan nih apa-apa saja yang cukup masukkan. Terima kasih, Pak Rewan. Ya, silahkan. Mungkin ada Bapak Ibu yang membuat video yang direkam langsung, ataupun yang langsung tampil dari kita sendiri. Bu Ida, Pak. Ini tadi Bu Ida sudah menyampaikan. Bu Ida Maysarah, kalau nggak salah ya. Bisa-bisa resen, Bu Ida. Kalau nggak resen, saya bingung untuk melihat namanya. Silahkan Bapak Hasim Ashari, yang sudah resen. Bisa coba ditampilkan videonya. Suara bisa terdengar, Pak. Ya, sudah. Oke. Oke. Ijin share ini dari, saya coba untuk buat video, cuman tidak, belum sempurna. Silahkan di-play, Pak. Oh, belum. Belum, Cian. Oh, mungkin share screen-nya. Oh, iya. Bentar, bentar. Aduh, lupa, Pak. Aduh. Sudah kelihatan belum muncul, Pak. Oh, belum muncul. Sudah, mungkin di-share-nya mungkin di-ulangi, yang video, langsung video. Silahkan dibuka dulu. Oh, iya. Sudah muncul, Pak? Belum. Belum, Pak. Oh, iya. Di-stop, di-stop dulu. Di-stop, kemudian di-share lagi. Seketika, ah, oke. Sudah. Iya. Apa videonya bersuara, Pak Hasim? Iya, ini masih belum selesai, Pak. Ini cuma buat video gerak dulu, nanti suaranya menyusul gitu. Baik. Bencana seperti itu. Baik. Terima kasih, Pak Hasim, Masyari. Terima kasih. Lagi eksplor ini, ya. Ami, Mas. Silahkan, Ibu. Sebentar. Ibu, Ibu Reje? Di-stop dulu screen-nya, Bu. Ya, silahkan ditampilkan, Ibu. Silahkan, Bu Nunung. Bu Ida ingin tampil, cuman nggak bisa resen sepertinya, Pak. Ibu Ida menarik saran ini, ya. Ya. Silahkan, Ibu Nunung dulu. Ibu Nunung Nurjana, ya. Sudah resen. Bisa ditampilkan videonya, Bu. Ya, sebentar. Bentar, Pak. Pak Tuhardi, nanti kita batasin sampai, Bu Ida dan Bu Nunung saja dulu, ya. Baik-baik. Terakhir, terakhir Bu Nunung, ya. Ya. Iya, Pak. Bentar, ini masih. Bu Ida sudah rekaman sendiri, soalnya. Bu Ida... Ida Maisaroh, ya. Maisaroh. Silahkan, Bu Ida, mungkin silahkan duluan, Bu Ida. Bisa di-share langsung screen-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nufis, Bu Nufis. Ini, mohon maaf. Ini kok tadi sudah coba merekam tuh dua, saya langsung satu. Nggak bisa ngambil dari YouTube-YouTube. Cuma sebentar dulu, Mas. Aduh, gini inilah kendalanya orang sudah tua, ya. Saya... Insya Allah nanti saya ser di-group nggak apa-apa, ya. Sebentar, saya mau mencari. Saya punya juga, ya Allah. Bagaimana ya, Mas? Cara ngira-ngira. Baik-baik. Bisa nggak, Mas? Sudah kelihatan nggak? Ibu pakai laptop atau handphone, ya? Saya pakai laptop. Nggak bisa. Ibu, ini ada... Ibu, Nunung. Nunung duluan ini. Oh, Bu Nunung dulu, ya. Oh, yaudah. Yaudah, Mbak. Bisa di share screen, di Zoom meeting-nya, Bu Ida Masyarom? Ada tulisan share screen, Bu, ya. Namun, Bu Nunung juga masih macet sepertinya ini. Masih hanya putih saja yang terlihat. Sinyalnya mungkin berpengaruh. Iya, betul. Ini juga kelihatan atau ini? Ya, nanti bisa, kalau nggak bisa. Kita bisa share screen, nanti Bu Ida mau dijadikan video, kemudian dikirim ke grup, boleh, Bu? Nah, nanti masukkan, Bapak Ida. Kita kan ada waktunya tinggal setengah jam lagi. Nanti misalkan ada yang nggak kebagian untuk presentasi, bolehlah dipresentasikan di grup. Kita sama-sama belajar. Baik, Bu Nevis. Dan sedikit, Bu Nevis, jika saya rangkum video-video yang ditampilkan oleh Bapak Ibu peserta, ada sedikit yang saya garis bawahi, bahwa untuk suara, Bu Nevis, suara dari kita yang masuk, kemudian menyesuaikan dengan ilustrasi ataupun gambar yang ada, itu yang bagi yang menggunakan PowerPoint misalkan, ataupun yang menggunakan ilustrasi ataupun gambar-gambar. Nah, sedangkan yang merekam langsung, nanti bagaimana suaranya bisa bagus seperti itu? Ya, jadi begini, Pak. Kalau seorang penulis, akan bisa menulis karena mereka membaca. Nah, begitu juga dengan membuat video pembelajaran. Video pembelajaran akan bisa membuat video kalau kita juga membaca. Membaca dalam artian di sini, kita juga melihat hasil karya milik orang lain. Nah, dari itulah kita akan muncul pandangan referensi. Jadi, nanti saran Bapak Ibu, kita akan nonton video yang sudah pernah ditampilkan oleh orang lain. Mungkin nanti juga saya akan berikan link video yang saya pernah mendapatkan juara misalkan ya. Nah, dari situ Bapak Ibu tahu nih, oh, ternyata bisa juara itu karena ya, berbicaranya seperti ini. Atau, oh, ternyata durasinya seperti ini. Untuk yang lomba, nanti Pak Suhardi ada batasan durasi enggak ya? Minimal 3 menit atau sampai maksimal 10 menit. Oh, ya, betul. Jadi, standar untuk video pembelajaran 3 sampai 6 menit lah kurang lebih yang untuk standarnya ya. Jadi, nanti kita disesuaikan. Bisa 3 menit dan bisa menjawab semua pokok bahasan itu sangat bagus. Yang susah memang membuat 3 menit, tapi daging semua. Nah, itu juga. Jadi, nanti Bapak Ibu silakan tonton video-video yang sudah pernah ada. Di YouTube saya juga ada tulisannya. Saya pernah juara lomba apa gitu ya. Itu bisa ditengok videonya. Kemudian, Bapak Ibu juga bisa tengok di rumah belajar kumpulan video-video pembelajaran orang-orang di sana. Nah, bisa melihatkan itu, oh, ternyata pertama itu nanti isinya tentang pembukaan. Yang kedua, isinya tentang apa ketiga menisi apa. Jadi, itu bisa diambil Bapak Ibu buat referensi ya. Jadi, kita harus banyak belajar dari orang lain. Kita harus belajar lihat karya orang lain agar kita bisa membuat dunia kita sendiri. Jadi, memang tadi, memang ya, waktunya cuma sehari kemarin kita belajar. Hari ini sudah bisa mencoba saja. Itu sudah hebat, luar biasa ya, Pak Tuhardi ya. Jadi, nanti Bapak Ibu silakan dicoba, diburutkan, apa saja, apa saja. Jadi, nanti kalau misalkan mau kirim, meminta masukan, boleh dikirim ke grup. Nah, boleh. Nanti kita sama-sama belajar. Kalau malu-malu, juga kirim ke saya, boleh. Ya, boleh. Jadi, kemudian tadi untuk menjawab pertanyaan Pak Liwang ya. Jadi, banyak yang penasaran, Pak Tuhardi, dengan membuat animasi itu yang ikan bisa gerak itu. Kemarin melihatnya enak, Bu. Tapi kalau saya nyoba, kok nggak bisa? Itu seperti itu jawabannya ya. Jadi, ini saya mau coba ulang sekali lagi bagaimana biar bisa bergerak gitu ya. Saya coba self-screen. di sini, saya coba buat baru saja ya. Buat baru. Kemudian, saya ambil background-nya. Kemudian, ini saya pengen background-nya biar bisa bergerak. Nah, caranya, ini yang ada di store. Bentar. Keyboard-nya belum saya setting ya. Sampai, saya lagi setting kursor. Ya. Jadi, ini untuk membuat background. Jadi, saya ingin membuat background-nya bisa bergerak atau nggak. Nah, caranya adalah saya klik gambarnya. timeline gambar ini yang di bawah. Ini namanya timeline ya, Bapak Ibu ya. Ini timeline. Kemudian, kalau ingin lebih panjang waktunya, bisa kita lebarkan yang warna kuning ini. Kemudian, kalau pengen gambarnya bisa bergerak, saya ambil ini, menu yang ini. kemudian, saya pilih posisi awalnya ini dari atas seperti ini. Kemudian, posisi akhirnya, saya buat ke bawah. Ini bisa, kalau kita mau ke sana, mau ke kiri, bisa. Jadi, kalau kita putar, background-nya sudah bergerak. Nah, ini untuk background-nya terlebih dahulu. Sekarang, kalau pengen ikannya yang bergerak, kita kembali timeline-nya ke awal. Kita masukkan papitan. Kemudian, kita masukkan medianya. Nah, di sini kita mau coba ambil gambar ikan. Nah, ini dia. Gambar ikan. Kita atur ikannya. Kita coba simpan ikannya ke samping. Kelihatan sedikit saja mulutnya. Kemudian, di sini ada gambar kunci. Di sini ada gambar kunci ini. Kita klik gambar kuncinya. Nah, permasalahannya kemarin begini. Ini banyak yang tidak aktif gambar plus-nya. Bagaimana caranya ini? Biar aktif. Nah, kalau seperti ini, tidak langsung aktif, Bapak-Ibu. Tapi, kita coba geser timelinenya sedikit. Ya. Geser sedikit saja. Nah, geser sedikit ya. Nah, ini kalau sudah digeser sedikit, maka ada muncul ini di atas. Nah, ini muncul. Kita klik saja. Setelah itu, kita geser lagi sampai ke ujung lagi. Kemudian, kita tambah lagi. Setelah itu, baru kita arahkan ikannya mau jalan ke mana. Nah, kita luruskan ikannya sampai ke ujung kiri. Kemudian, kita klik selesai. Nah, setelah itu, kita coba putar nih. Tuh, ikannya berjalan. Hanya saja, kalau misalkan ikannya terlalu cepat ya. Bagaimana biar agak lambat. Caranya, ikannya kita klik ya. Gambar timelinenya. Kemudian, yang kuning kita tarik. Jadi, semakin panjang, maka ikannya akan berjalan semakin lambat. Coba kita putar ya. Nah, jalannya sudah pelan-pelan. Jadi, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Begitu juga kalau kita mau masukin gambar yang lain, misalkan ya. Kita mau buat gambar lain. Jangan lupa pastikan ada background-nya dulu ya. Karena kalau tidak ada background-nya, maka gambar-gambar yang ada di lapisan ini tidak akan bisa berjalan. Misalkan kita coba... Ini, gambar buburunya ya. Buburunya bisa ke samping-samping gitu ya. Nah, ini juga nih, yang tema kita hari ini kan green screen ya. Jadi, kalau ada background yang hijau seperti ini, ini fungsinya adalah biar bisa dihilangkan background-nya. Nah, baik itu nanti kita syuting video maupun ambil gambar yang ada hijaunya. Cara dapetinnya di mana, Bu? Ya, bisa ambil di YouTube. Di YouTube juga banyak. Caranya nanti bisa betik free green screen animasi atau feature atau edukasi animasi. Nanti akan muncul kayak gini ya. Kemudian, kita hapus background-nya dengan cara klik kunci kroma. Baru kemudian aktifkan. Nah, di sini ada dua garis. Fungsinya untuk nanti meratakan hijaunya. Ya, kalau begini kan tuh... Nah, ada yang bolong gitu ya. Jadi, kita coba atur sampai dapat bagus. Nah, kalau ini kan hijaunya malah kelihatan. Nah, jadi kita coba atur sampai hijaunya tidak kelihatan. Begitu juga yang atas. Nah, ya. Kita bisa atur. Oh, ini terlalu transparan. Kita atur sampai dapat gambar yang bagus. Setelah selesai, kita oke. Kita dapat gambar kartunnya. Sudah. Sekarang orangnya pengen berjalan dari kiri ke kanan. Sama juga posisinya. Kita klik di timeline. Kemudian kita ambil kunci. Kita geser sedikit. Sampai keluar lingkaran dari plusnya. Kita tambahkan. Kemudian kita tarik garis ke sini. Terus. Kemudian kita selesai. Setelah itu, gambarnya baru kita geser. Selesai. Selesai. Coba kita putar. Ya. 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 Kita ke kanan. Kita bergerak. Seperti ini. Begitu juga mau ke atas, mau ke bawah juga boleh. Misalkan tadi ada video Bapak siapa ya. Yang tiba-tiba ada ayam. Begitu ya. Keluar. Itu bisa seperti itu. Bahkan ini mau tiba-tiba ada kupu-kupu dari bawah, mau ke atas. Itu enggak bisa Bapak Ibu. Bisa disetting ke atas, ke bawah, ke samping, boleh. Begitu Pak Surating dan Bapak Ibu. Baik Bu Nefis. Tadi yang green screen itu, apakah itu berlaku juga dengan kita yang tampil di kamera? Seperti itu ada yang bertanya? Ya. Sama saja berlaku untuk kita yang tampil di kamera. Jadi Bapak Ibu tidak hanya green screen. Namanya green ya. Jadi seolah-olah harus wijau. Ternyata tidak. Bahkan warna biru pun bisa dihilangkan. Warna merah pun juga bisa dihilangkan. Yang terpenting adalah trust object dengan backgroundnya. Cuma umumnya yang sering dipakai adalah warna hijau. Kalau saya suka nonton BTS-nya film Harry Potter. Kemudian film Iron Man gitu ya. Kalau saya nonton BTS atau behind the scene-nya. Itu mereka menggunakan green screen. Banyak menggunakan green screen. Kenapa kok enggak yang merah gitu ya. Karena memang pernah saya tanya dengan guru saya gitu. Kenapa harus hijau gitu ya. Karena memang kostum kita maksudnya atau peran-peran itu memang jarang menggunakan yang warna hijau. Terlepas dari itu rambut kita ya. Rambut kita warna hitam. Makanya kulit kita berwarna cepat. Atau sawo matang. Atau putih kekuningan. Rata-rata misalkan kayak robot-robot gitu ya. Itu cenderung warnanya ke merah, hitam. Sehingga warna-warna itulah yang memang kontras dengan warna hijau. Sehingga dinamakanlah green screen itulah. Baik Bu Novis, misalnya sudah dipahami oleh Bapak-Ibu semua terkait dengan green screen. Satu lagi yang ada yang bertanya secara langsung kepada saya dari kemarin yang terkait dengan suara Bu Novis. Saran Bu Novis, apakah langsung diambil video dengan suara ataukah dipisah? Kemudian disatukan adik di kinemaster. Ya. Ada dua cara. Yang pertama langsung berbicara. Dan yang kedua dubbing. Istilahnya dubbing ini videonya dulu. Nanti suaranya ditambahkan. Namun keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalau yang pertama, kalau kita langsung rekaman. Ini enaknya adalah antara mulut dengan yang disampaikan. Itu pas nanti suaranya. Karena dubbing itu tidak mudah. Karena harus mempaskan gerak mulut kita dengan rekaman, dubbingnya. Itu yang susah. Jadi, kalau misalkan video pembelajaran itu yang ditampilkan adalah animasi saja. tanpa ada kita gurunya, misalkan. Jika kita mau menjelaskan materi tentang tadi metamorfolis, gitu ya. Kan enggak ada kitanya tuh, ya. Enggak ada kita sebagai orang gurunya untuk tampil di layar itu. Maka pakai rekaman yang rekaman suara aja. Itu sudah cukup. Sedikit mungkin ada tutorial atau bisa kita praktekkan sedikit, Bu Nevis, terkait dengan suara, Dani. Oke. Jadi, untuk merekam, jadi saya mau share screen sebetulnya, Pak. Ya, cuman kalau untuk share screen suaranya enggak nampak di sini. Seperti saya kemarin nampak enggak ya? Saya putar video saya kemarin. Sudah oke, Bu. Nampak ya? Oke. Ya, jadi nanti Bapakku langsung berbicara, gitu ya. Langsung berbicara. Kemudian nanti langsung video dan audionya. Kalau tidak menggunakan alat bantu mikrofon, usahakan tempatnya sepi. Jangan sampai ada suara yang gaduh. Sehingga nanti suaranya terdengar. Dan jangan terlalu jauh. Insya Allah terdengar kalau pakai handphone. Ya, cuman memang kalau yang untuk yang sudah, ini ya, para-para YouTuber dan lain-lain itu sudah menggunakan alat bantu mikrofon. Ya, kalau untuk yang suara, nanti langsung aja ketik yang mengisi audio suara itu, rekam, rekod. Kemarin hari keberapa ya? Kemarin ya, saya sudah ada rekamannya. Jadi saya coba putarkan sedikit ya. Semoga ini kedengaran ya. Mabuk. Untuk pakai sturing dia. Oh, sturing ya. Sekarang ya. Oke, saya coba lagi. Ulang. Suara... Tidak jelas ya, Pak. Tidak kebanyakan ya? Tidak kecil suaranya. Agak kecil ya. Pas share screen-nya di-share sound juga, Bu. Bu Nungvis. Oke. Ini kalau dari handphone share audio. Oh, ya. Sebentar, bisa. Oke. Saya coba ulang ya. Jadi ini rekamannya. Seperti ini. Mungkin memang agak-agak kecil dia, Bu. Nah, ini lamin text ya. Seperti yang dicontohkan kemarin. Jadi, ini saya syutingnya. Saya potong-potong kalau Ibu lihat ya. Nah, ini ya. Ini background saya hijau di belakang. Kemudian, kita lihat ini ada terputus di sini. Ya. Kemudian ada lagi. Ini saya catat, Bapak-Ibu. Ketika saya membuat salam, sekaligus perkenalan, satu tek, selesai. Napas dulu. Napas dulu sambil baca script yang kedua apa. Selanjutnya, rekaman lagi. Ini yang kedua. Jadi, rekayasa saya adalah saya nggak langsung ngomong dari awal sampai akhir. Tapi saya setotong-setotong ngomongnya. Yang pertama adalah kita bisa nyiapkan apa yang mau diomongkan selanjutnya. Yang kedua, tinggal kita gabungkan saja. Jadi, seolah-olah saya ngomong terus dari awal sampai akhir. Nah, jadi kita nggak perlu ngomong dari awal sampai akhir nih. Ya, Pak Ibu. Jadi, itu fungsinya dari praproduksi tadi. Di mana kita bikin skin dulu. Bagian pertama, perkenalan. Apa saja yang mau saya sampaikan ketika perkenalan. Bagian yang kedua, saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu yang ketiga, saya sebutkan pengertian pertama. Nah, yang selanjutnya, yang keempat adalah contohnya. Nah, dari sini masuk ke materi. Saya tidak lagi berbicara. Saya selingkan dengan gambar kartun saya ini. Jadi, di sini saya langsung rekaman pakai ini, Pak. Dapak Ibu. Nih, fitur rekaman ini. Nah, jadi kita nggak usah lagi cuti. Tetapi, saya berikan tulisan. Kemudian, saya klik rekaman ini. Baru ketik mulai. Nanti, otomatis langsung ke taman di sana. Jadi, seperti itu. Nanti ada bagian-bagian ketika kita muncul wajah kita. Ada juga yang tidak muncul wajah kita. Jadi, biasanya yang muncul wajah kita itu biasanya di bagian awal, di bagian pertengahan, dan di bagian akhir. Nah, jadi sisanya untuk materi-materi yang mendalam, kita tidak usah ada suara kita juga nggak masalah. Lebih bagus lagi kalau ada kitanya dari awal sampai akhir nih. Itu jadi lebih bagus lagi. Suaranya nggak kedengeran ya, Pak. Nggak terdengar, Bu. Karena memang mungkin karena HP ya. Saya sekolah menggunakan HP. Iya. Ini aja, Pak. Nanti saya taruh di YouTube aja ya. Maksudnya saya kliknya aja. Nah, dan ini di terakhir. Yang terakhir, setelah saya mengucapkan salam penutup, di sini saya tak lupa untuk menampilkan sumber materi ini dari mana saja. Ini sumber materinya, kemudian sumber grafisnya ini dari mana, gitu ya. Kemudian, teksturnya saya ambil dari mana. Kemudian, siapakah, kalau misalkan ada timnya nih, misalkan Pak Yana yang tampil, istrinya yang tukang kameramen, gitu ya. Nah, itu bisa tuh. Pengam, apa? Kameramen. Sebutkan nama istrinya. Wah, itu bangga. Ting produksi. Nah, itu ya. Kemudian, terima kasih. Jadi, nanti saya berikan link-nya aja deh. Susah kalau ini. Mungkin nanti bisa ini ya. Apa namanya, nanti ditonton di YouTube-nya aja. Baik, Bu. Untuk diketahui, Bapak-Ibu, untuk tutorial dari langkah demi langkahnya, sudah di-share oleh Ibu Narasumber. Mungkin di Zoom meeting ini ada yang terkesan cepat. Mungkin ada yang delay internetnya. Ada pun yang macam-macam kasusnya. Silahkan, Bapak-Ibu, sudah ada semua di tutorial yang dikirim di WA Group. Di satu link itu ada tutorial masing-masing. Untuk memulai video, memasukkan aset, dan lain sebagainya. Sudah ada pada tutorial tersebut. Nah, dan langsung dipandu oleh Ibu Narasumber. Satu lagi nih, Bapak-Ibu, untuk running text ya. Sama saja kok caranya seperti kita membuat animasi nih. Nah, tadi saya sudah share ini ya, video tutorialnya. Cuman mungkin kalau masih bingung, saya coba contohkan sedikit untuk membuat running text. Di sini saya gunakan green screen. Kenapa green screen? Karena kalau green screen atau background warna hijau, ini nanti kita bisa pakai running text ini berkali-kali di video manapun. Tinggal kita pakai. Enaknya itu. Jadi, kita buat terpisah nih, Bapak-Ibu. Jangan bareng sama... Sekarang lagi, Bapak-Ibu, agak pelan, Bapak-Ibu. Dari awal saya lagi pelan, agak pelan. Oke, siap, siap. Nah, jadi ini banyak yang penasaran nih, Pak Soehardi, cara bikin running text atau tulisan berjalan kayak di televisi. Nah, di sini saya sudah buatkan tutorialnya. Ada di link yang saya share tadi, cara membuat running text. Cuman, kalau masih bingung, di sini saya akan mencobakan sedikit saja untuk membuat running text. Caranya sama seperti kita membuat animasi tadi yang bergerak ikan gitu. Nah, di sini bedanya, kalau yang ikan tadi, kita kan ada dalam bagian video pembelajaran kita tuh. Nah, sedangkan running text, saya buat terpisah. Saya buat baru lagi, terpisah. Kenapa saya buat terpisah? Karena running text ini nanti bisa kita pakai berkali-kali. Kita bisa bikin aset sendiri. Nah, keren kan? Jadi, ini kita nggak perlu download di YouTube. Kita bisa buat sendiri. Caranya, kita buat dulu, masukkan media ya. Kemudian, saya ganti warnanya menjadi warna hijau. Agar nanti bisa kita hilangkan backgroundnya dengan mudah. Kemudian, di sini ada lapisan. Kemudian, di bawah sendiri ada tulisan tangan. Nah, di tulisan tangan di sini ada yang kotak merah ini. Kita pilih yang kotak full. Nah, kemudian warnanya kita ganti. Kita pengen backgroundnya running text-nya warna apa. Usahakan kontras dengan tulisannya. Jadi, saya coba pakai warna yang soft, yang mudah-mudah saja. Seperti ini. Kemudian, kita coba dengan satu telunjuk jari kita, kita tarik bikin kotak di sini. Nah, kotak yang panjang. Setelah itu, oke. Nah, ini kita ratakan lagi kotaknya. Kita ambil, kita tarik ya. Sampai full di sini. Oke. Setelah kita dapatkan kotaknya, baru kita masukkan text-nya. Nah, text-nya. Kemudian, kita masukkan nih katanya. Selamat datang di video pembelajaran Tine Master. Nah, seperti ini tulisannya. Kita buat tulisannya yang kontras. Mau pakai putih atau lebih baik pakai hitam sekalian, boleh. Yang penting, warnanya kontras. Setelah itu, tulisannya kita umpetin kayak kita umpetin ikan tadi. Seperti ini. Nah, setelah kita simpan ke kanan, ya. Kemudian, kita pakai kunci. Kita geser sedikit sampai muncul plus-nya. Nah, setelah itu kita tarik timeline-nya. Kita klik plus lagi. Setelah itu, baru kita tarik pelan-pelan text-nya. Nah, menuju ke kanan, ke sebelah kiri. Nah, kita tarik, kita tarik sampai sini. Setelah itu, selesai. Coba kita putar. Maka, text-nya akan berjalan. Hanya saja ini terlalu cepat untuk ukuran text. Jadi, orang pusing, baca belum selesai, sudah hilang. Nah, caranya text-nya kita perpanjang saja. Begitu juga dengan box-nya, ya. Kita box-nya, kemudian, background-nya juga kita perpanjang. Setelah itu, kita coba putar. Nah, text-nya juga sudah berjalan normal. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Untuk ukuran panjangnya atau ukuran waktunya bisa di-setting sesuai dengan ini. Nah, setelah itu, setelah ini sudah jadi, kita bisa langsung ekspor nih, Bapak-Ibu. Kita jadikan file video di atas, ekspor. Nah, di sini kita jadikan ukuran minimal HD. Ya, minimal HD. Semakin ke atas, oke. Ini semakin bagus. Dan ukurannya akan semakin besar. Tetapi standarnya, minimal itu yang HD, 720 piksel. Ini paling minimal. Ya, jadi untuk video pembelajaran, jangan sampai kita pakai yang SD. Karena nanti akan pecah, ya. Kita coba ambil yang HD, 720 piksel. Dengan laju bingkai-nya, kita ambil yang paling tinggi, 30. Kemudian, ini bisa kita atur. Semakin tinggi, maka kualitasnya akan semakin bagus. Ambil yang sedang pun juga tidak masalah. Setelah itu, kita ekspor. Ini berlaku untuk kita mau simpan video kita juga. Semuanya sama seperti ini. Kalau sudah disimpan, maka akan muncul di sini nih, Bapak Ibu. Ini video kita sudah masuk ke galeri kita nih. Nah, kalau sudah masuk, langsung kita masuk ke video pembelajarannya. Nah, misalkan saya buatkan tadi nih. Saya tambahkan running text yang sudah saya buat. Dengan cara memasukkan lapisan, kemudian media. Nah, hasilnya tadi ada di folder export. Export ini adalah folder hasil dari video yang kita buat. Export. Kemudian, kita masukkan running text kita. Kemudian, kita atur sesuai dengan halaman. Jangan lupa, kita hapus warna hijaunya dengan kunci kroma. Kemudian, kita aktifkan kunci kroma. Selesai. Coba kita putar. Tulisannya berjalan bersama dengan ikannya. Begitu ya, Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan bingung, masih bingung diputar lagi video ya tutorial yang sudah saya buat. Begitu. Baik, Bu Nevis. Silahkan, Bapak Ibu yang ingin bertanya saya langsung. Saya persilahkan kepada Bapak Iyana Supyana untuk hari ini. Bisa Bapak Ibu bertanya juga dari materi yang dari awal sampai dengan akhir. Silahkan, Bapak Iyana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih, Pak Suardi dan Ibu Nevis. Penjelasan tadi mengenai ikan bisa bergerak ke kiri. Yang saya ternyakan, itu kan ikannya lurus ya, Bu ya. Dari kanan ke kiri. Seumpama ikannya bergeraknya sambil bergelombang. Ke kiri, tapi dia naik turun gitu. Gitu juga misalkan dengan kupu-kupu. Biasanya kalau terbang, tidak lurus, Bu ya. Ada naik, ada turunnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai running text tadi. Bagaimana kalau geraknya itu dari kiri ke kanan. Kalau Ibu kan mencontohkan tadi dari kanan ke kiri. Nah, kalau yang dari kiri ke kanan, itu gimana cara? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Pak Iyana. Silahkan langsung ditanggap oleh Ibu Nevis. Pak Iyana mah, 3 hal ini kritis mulu dah ya. Jadi, itu pertanyaan yang bagus, Pak. Jadi, ketika dasar kita tidak ada ya, nanti kembali kepada logika kita. Nah, kalau tadi saya dari kanan ke kiri, maka nanti pelakuannya tetap sama. Tinggal kita taruh aja objeknya di kiri, kita gerakin ke kanan. Nah, caranya seperti itu. Kita tersesah. Misalkan Pak Iyana mau bikin kupu-kupunya ke atas. Dari bawah tidak ada tiba-tiba nongol ke atas, terbang ke atas. Bikin roket, misalkan ya. Nah, anak-anak kita suka banget ada roket. Anak-anak kecil ya. Bisa nih, kita sisipkan awan-awan di bawah, kemudian tiba-tiba ada roket muncul dari bawah ke atas. Itu bisa juga. Tetap sama, kuncinya. Tetap aktifkan kuncinya, kemudian bagian objeknya kita, dari ujung kanan ke kiri, kita kasih tanda plus. Sisanya kita gerakkan sesuai dengan keinginan kita. Mau ke atas, mau ke bawah, mau ke kanan, mau ke kiri. Jadi, sama aja fungsinya. Itu Pak Ibu. Dicoba aja nanti Pak Ibu. Saya tunggu nih Pak Ibu untuk nyobain. Baik, Pak Ibu semua. Memang itu adalah pengantar, Pak Ibu. Jadi, tidak bisa langsung, Bapak Ibu akan, mungkin sekali dua kali tidak langsung bisa mengakhir. Tapi itu adalah dasar. Dasarnya, kemudian tutorialnya juga sudah kami berikan, seperti yang saya jelaskan pada awal. Bisa Bapak Ibu lihat di link-link video yang sudah diberikan oleh Ibu Nasumber, dan Bapak Ibu bisa langsung praktekkan tentunya. Nah, dan kami tunggu hasil-hasilnya, dan silakan diikutkan sebagai peserta lomba video pembelajaran. Karena semua yang berpartisipasi, nanti akan kami berikan sertifikat bahwa menjadi peserta, apalagi yang punya pengenangnya nanti. Silakan lanjut ke Bapak Kurdi Hartono. Bisa langsung dihidupkan speaker-nya, Pak Kurdi. Sudah oke, Pak Goti, silakan. Oh, gini, Pak. Saya memang banyak kekurangan, Pak, dalam hal video. Kalau melihat dari video yang sekarang itu, memang agak asing. Tapi kalau pembelajaran di kelas itu, seperti halnya, agak susah untuk membedakannya, Pak. Cuma yang tadi dikatakan oleh Ibu atau tutor, dalam hal ini, memang saya bayang-bayangan saya itu belum 100% harus saya tanggapi, gitu. Makanya saya masih menelah, gitu, kan. Mestinya nanti saya akan diulang-ulang lagi, gitu, Pak, menurut apa yang ada nanti di link video ini nanti. Insya Allah nanti. Kapan-kapan, Pak. Kalau kaget, mungkin saya kaget juga, Pak. Kalau lihat begini, keadaannya begini. Kalau video pembelajaran di sekolah, kita udah biasa, gitu. Tapi kalau videonya ini kayak baru, gitu, ya. Kayak beda, gitu. Jadi jangan, apa, namanya sangat jauh perbedaan dengan video-video apa yang dilakukan di sekolah di pembelajaran saya. Hanya itu aja pesan saya. Insya Allah nanti saya bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh tutor. Saya lirinya akan didengar dan akan dilihat-lihat eksperimen terus selamanya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Kurni Hartano atas masukan, tentunya, bagi kita yang membuat video pembelajaran. Karena memang banyak sekali variasi video, banyak sekali model-model kita membuat video pembelajaran, dengan tujuan memang saling melengkapi, kemudian agar video yang pembelajaran kita buat itu semakin cepat untuk ditangkap, gitu ya. Kalau ada teks berjalannya kan lebih bisa untuk dipahami, mungkin seperti itu. Kalau ada animasi, mungkin tidak monoton, seperti itu. Itu semua saling melengkapi. Nah, dieditnya pada satu aplikasi, yaitu KineMaster, yang memang sehari-hari kita pegang, smartphone kita. Jadi, tidak perlu kita menggunakan laptop, ataupun yang berat-berat, seperti itu. Sambil duduk-duduk santai, kita edit sedikit demi sedikit, seperti kita bales chat WA, seperti itu. Silakan, Bu Nugis, untuk anggapannya. Oke, ada satu nih Pak. Jadi, untuk membuat teks, membantu untuk kita berbicara ya, tidak harus membuat running text, Bapak Ibu. Running text itu adalah fungsinya untuk seperti iklan, gitu ya, mungkin. Tetapi, untuk penyampaian video pembelajaran nih, kita cukup pakai animasi yang ada. Ya, saya coba share sedikit. Nah, kita cukup pakai isipkan teks saja. Nah, misalkan di sini ya, saya buat baru di sini. Nah, misalkan, di sini ada penjelasan. Kita bisa kasih lapisan, kemudian kita berikan teks. Nah, misalkan, metamorfosis adalah, misalkan ya, nah, kita bisa begini saja. Kita buat tulisan seperti ini, atau boleh di bawah, kemudian kita fontnya yang mudah terbaca. kemudian kita pakai animasi masuk. Nah, ini kita bisa langsung pakai saja. Nah, untuk tulisannya biar bisa bergerak, gitu ya, kalau seperti ini saja kan cuma semua begitu ya, tapi kalau dari kanan ke kiri, kita bisa pakai ini, yang huruf demi huruf. Nah, atau usap ke kanan. Jadi, satu-satu ya. Nah, seperti ini. Ini bisa saja, dengan mudah seperti ini saja. Kalau untuk membuat yang seperti ini, lagi untuk kayak iklan, gitu ya, ini baru kita bikin seperti ini. Tapi kalau untuk penjelasan video pembelajaran, cukup aja kita masukkan teks dengan animasi ini aja, yang ada ini. Nah, itu aja. Baik. Terima kasih, Bu Nubis, atas materi secara langsungnya. Dan, Bapak-Ibu, memang dalam Zoom meeting, mungkin ada kekurangan, ada yang delay, kemudian ada yang mungkin terlambat masuk, ada yang macam-macam, ada yang gangguan jaringan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami juga sudah menyiapkan, menyiapkan video rekaman, kegiatan kita, kemudian ada tutorial item per itemnya, yang tentunya, Bapak-Ibu, bisa ulang berkali-kali, diikuti. Jadi, ada tutorialnya, ada kita mempraktekan, lebih cepat kita bisa melihat langsung, oh ya, pencet ini, kemudian kita ikuti ini, kemudian kita praktekan langsung, itu akan lebih mudah. Dan itu, Bapak-Ibu bisa ulang berkali-kali, tanpa batas waktu. Nah, itu sudah kami sediakan, di link grup, di link, beberapa link yang kami kirimkan di grup, silakan Bapak-Ibu bisa buka, dan coba diperhatikan satu per satu. Untuk malam hari ini, kami cukupkan Bapak-Ibu, dan kita bisa lanjut, untuk diskusi. Diskusi di grup WA, masih ada, kita memiliki sekitar dua hari, silakan Bapak-Ibu manfaatkan, grup WA tersebut, kemudian Ibu Nasumber sudah ada, di masing-masing grup Bapak-Ibu. Nah, silakan, jika memang ada yang perlu, sekali, ataupun, ingin dikonsultasikan secara pribadi, silakan Bapak-Ibu bisa, mungkin, bisa di Jafri ya, Bu Nobis ya. Iya. Baik. Ini sedikit info, saya ulangi sekali lagi, terkait dengan kelas ini, kami akan adakan lomba video pembelajaran, dengan KineMaster. Nah, silakan, bisa info ini juga sudah kami share, di grup Bapak-Ibu. Dan, ini sifatnya adalah, tidak, bukan tugas, Bapak-Ibu. Sekali lagi, bukan tugas wajib, yang Bapak-Ibu harus lakukan, tetapi, silakan, coba untuk diaplikasikan, apa yang telah kita buat, pada, kelas ini, dan kami berikan waktu, berikan waktu, yang cukup lama, sekitar 10 hari, Bapak-Ibu, silakan di, ya sambil-sambil ngopi, sambil-sambil nongkrong, gitu kan, kita edit-edit video, menggunakan KineMaster, siapa tahu, bisa menjadi juara, dan, semua peserta yang mengirimkan, ataupun berpartisipasi, kami akan, berikan sertifikat, peserta, seperti itu. Dan, semua administratif kelas, akan kami bagikan, setelah, acara, seperti, undangan yang sudah kami berikan, di hari terakhir, kami akan, share, semua administratif, sertifikat, kemudian, presensi, dan lain sebagainya, di WA Group, jadi, Bapak-Ibu, bisa tinggal download, seperti itu. Dan, kami ada beberapa kegiatan, yang, di awal Januari, di awal Januari, kami sudah, ada kegiatan, untuk, menulis, buku ajar. Ini kami, gratis, silakan, Bapak-Ibu, buka, gurunya, pak-ibu, Indonesia.com, di sini, kemudian, Bapak-Ibu, bisa lihat, kelas-kelas kami, yang kami adakan, ada, kelas virtual, kemudian, kelas eksklusif, kemudian, ada webinar, jurnal, dan, penerbitan buku. Nah, khusus pada awal Januari, kita mulai dengan kegiatan, yang sifatnya free, terkait dengan, penulisan buku, buku ajar, beri SBM, kemudian, kita akan coba, mengubah, laporan, mungkin, Bapak-Ibu, yang memiliki laporan, PTK, skripsi, tes, dan resertasi, itu bisa dijadikan, ataupun, kita konversi, menjadi artikel ilmiah, dan dipublikasi, pada jurnal, ilmiah nasional, maupun internasional. Dan ini adalah gratis. Silahkan, Bapak-Ibu bisa buka, guruinnovatifindonesia.com, dan Bapak-Ibu bisa lihat. Dan kami juga ada beberapa jurnal, jurnal yang kami sudah sediakan, untuk publikasinya. Ada dari, pendidikan dasar, menengah, psikologi, kemudian ada yang, dari kejuruan, dan banyak, banyak lagi. Silahkan, lalu bisa cek. Dan, beberapa kegiatan-kegiatan, yang kami terus adakan, setiap bulan. Jadi, kami ada setiap bulan, dan Bapak-Ibu bisa ikuti, terus, perkembangannya, dan, tentu, kita sama-sama belajar. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang, langsung, wah, ataupun hebat. Tapi, kita sama-sama belajar, kemudian kita coba, untuk berkarya, dan, tentunya, berinovasi, dalam, profesi kita masing-masing. Itu dari saya, Bapak-Ibu, dan, Ibu Nufis. Ya, mungkin ada, ada penutup, untuk sebelum kami, tutup kelas ini. Karena memang, hari ini adalah, Zoom ketiga. Zoom ketiga, yang sesuai dengan, rencana kita, tiga hari Zoom meeting, dan dua hari WA Group. Silahkan, Ibu Nufis. Kalau ada, ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih, Bapak-Ibu. Sudah tiga hari ini, disampaikan Bapak-Ibu semua, untuk belajar sama-sama. Jadi, mohon maaf sebelumnya, apabila ada penyampaian saya, yang masih kurang jelas, atau mungkin ada pelayanan, saya juga yang, kurang maksimal. Jadi, mohon maaf, banyak-banyaknya. Jadi, selamat bekerja, selamat belajar, dan selamat berkarya, Bapak-Ibu. Ya, kita tidak perlu takut, berapa pun usia kita, namanya belajar itu adalah, sepanjang hayat. Tidak akan berhenti sampai di sini juga. Terima kasih banyak, Bapak-Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Insya Allah, untuk ke depannya, nanti kalau masih ada kendala, nanti saya bisa bantu melalui WA. Baik. Cuma, mohon izin, mungkin besok saya sekitar siang, itu sudah dalam perjalanan, menuju ke Lampung. Mungkin dalam perjalanan, mungkin kurang maksimal, untuk pembaraan WA. Insya Allah, tanggal 31-nya, sudah-sudah bisa, maksimal lagi, kembali menemani Bapak-Ibu, untuk membalasnya. Begitu Bapak-Ibu. Terima kasih banyak dari saya, mohon izin Pak Soehardi, dan Pak Randi, bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan terima kasih Bapak-Ibu semua, dan Ibu Nasumber, kita bertemu di WA Group, dan di kelas-kelas berikutnya. Salam Guru Inovatif Indonesia, tetap belajar, berkarya, dan berinnovasi. Kami akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.